Halo teman-teman, ini adalah cempe-cempe saya yang sedang mau saya kasih minum susu sambung ini kenapa saya kasih susu sambung karena induknya mati teman-teman, placenta saat melahirkan itu tidak bisa keluar jadi harus kita antisipasi kita kasih susu sambung, susu untuk ternak memang yang penting ya susu pertama yang dari induknya kolostrumnya itu yang berwarna kuning kecoklatan itu harus kita beras kita kasihkan ke cempe ini, jadi saat nanti induknya mati pun ya tetap akan hidup karena itu kolostrum itu adalah cairan susu pertama yang sangat dibutuhkan untuk tubuh kembang cempe untuk antibody mereka nantinya supaya mereka sehat seperti itu, ini kasihan teman-teman kalau tidak kita kasih ya beginilah sukar duganya kita ternak itu ada saja kadang-kadang ya pernah terjadi seperti ini, tapi saya baru kali ini mengalami seperti ini ya untungnya di toko peternakan itu ada teman-teman saya belikan susu sambung yang memang untuk ternak seperti ini kita kasih sehari tiga kali teman-teman ya kalau awal masih kecil cukup masing-masing dua dot lah baru nanti ketika sudah agak besar ya kita kita tambahkan porsinya nah ini seperti ini teman-teman satu gelas ini gelas besar ini ini kita kasih tiga sendok makan untuk susu bubunya nanti kita pindah ke dot itu jadi setiap pagi saya buatkan seperti ini tiga sendok makan per gelas nah kita aduk ini sudah saya campur dengan air dingin ini jadinya yang di gelas ini hangat awalnya kayak gini nah ini air panas ini kita aduk dulu sampai campur supaya larut ketika selesai nanti kita tambahkan air dingin supaya penuh kayak yang di gelas ini sehingga jadinya itu menjadi susu hangat teman-teman jadi temenya suka nggak langsung air dingin jadi awalnya ya kayak yang di aqua ini kita kasih sedikit dulu setelah setelah kita aduk larut kita tambah sehingga menjadi penuh kayak di gelas ini kemudian kita pindah ke botol dot ini untuk bayi sebetulnya karena memang di warung sebelah rumah itu adanya yang susu dot kayak gini itu lubangnya saya agak besarkan sedikit dotnya itu supaya saat minum cembenya itu bisa cepet kenyang nah ini lucu teman-teman kasihan nih kalau nggak kita buatkan susu emang kalau sampai nggak kita sambung susu tambahan kayak gitu ya bisa mati nih lucu-lucu banget ini dua-duanya ini nah ini bubuknya seperti ini bubuk susunya kadang coklat waranya agak kekuningan kadang juga putih jadi nggak mesti ini baunya harum teman-teman kadang kayak sayur juga baunya ini di toko peternakan ya pasti ada nah setelah kita ambil kita masukkan black kayak gini bekas baper supaya rapat teman-teman nah jadi setiap pagi tinggal ngambil ini lagi untuk jembe-jembe ini nah ini sehat-sehat ini ini sudah berumur eh satu minggu lebih ini ya lebih dari 10 hari lah ini jembe-jembe ini jadi setiap hari ya kayak gini buat hiburan juga ini sepulang dari kebun kalau tengah hari itu kita kasih minum lagi kalau sudah terbiasa saatnya minum memang mereka juga pasti mengembik dan masuk ke ruang dapur ini di ruang dapur ini dari kandang mereka keluar kadang juga menurut-nurut pintu dapur itu karena sudah sangat haus kayaknya ya